Selamat pagi kita ya, kalau bisa 3 tempat peloteknya ya, kalau bisa pakai laras panjang bu, kami disini orang tuanya ini, bentar-bentara ukur dengan kepala 40-50 ini, ini aksi yang mereka kabarkan bahwasannya, ditangkap 21 Mei menyatakan mengganggu ketertiban ibadah, bagaimana jemaat mengganggu ketertiban ibadah? Kalau kemarin kapal sudah bisa datang pada 21 Mei, kenapa sekarang tidak bisa? Saya siap mempertanggungjawabnya. Karena kami gak punya senjata, jadi kurang banyak ini, panggil petisnya. Intinya disini kita minta keadilan, kenapa ketika panggilan dari pihak seberang, cepat datangnya, ke kita-kita. Tapi lucu, kemarin saya bikin 300, tolong lapang jangan banyak-banyak. Karena kami gak punya senjata, jadi kurang banyak ini, panggil petisnya. Intinya disini kita minta keadilan, kenapa ketika panggilan dari pihak seberang, cepat datangnya, ke kita-kita. Tapi lucu, kemarin saya bikin 300, tolong lapang jangan banyak-banyak. Gitu. Siapapun yang menjadi pelakilannya, kami mau jumpa dengan beliau. 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 Sempe unisan kami. Seperti hari-hari yang lalu, kami damai di gereja pulang dalam suka cita mendengarkan kerematuan, tapi sekarang kami ke mana? kami hancur hancur, kami udah hancur ya jangan lupa kami ingin lagi dari pemerintah semua 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 betul kita rumah kami Bapak Kamputri kita rumah kami berhenti kata kami aku diangkran di sirip-sirip di bawah aku ke mobil mobil apa mobil boxin besar itu di bawah kami berapa orang gak ada tanggung jawab kelihatan semua menyelesaikan pemerintah betul betul kita pemerintah dulu kami disitu suka cinta sekarang aku mendapat malu luputkanlah aku oleh karena keadilanmu anak Tuhan jadi supaya kami sampai kami kepal ke Kamputri Tuhan sudah dua kali kami 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 percaya Tuhan Yesus pasti ada campur antara kami Tuhan tak ada yang mustahil bagimu Tuhan kalau kau mau ke detik kepeseran kebalik-balik hati orang yang tidak sepadan dengan kami wajar di Bapak Kampuldak pasti kami akan mendengarkan yang menerima kami berbicara terlalu seolah yang mengerikan kami selaku jemangat itu saja Pak kami tidak pernah menunggu kami melakukan segala kelebihan hati dengan segala hormat kepada Bapak Kampuldak kami tidak pernah mengungkut sepulitus dan jabat banyak kami lebih dari tidak minta kami selaku jemangat halka berbicara kami di rumah keluarga yang di Bapak Bapak di situ kami Tuhan diterima rumah itu menjadi langkah berbedingan Tuhan Yesus Tuhan kami percaya pasti Tuhan melihat Tuhan 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 jadi seperti yang kita jelaskan di awal ini bermula 21 Mei yang ada penangkapan terhadap jemaat-jemaat yang pada saat itu dikatakan jemaat adalah jemaat mengganggu ibadah kita bingung bagaimana jemaat mengganggu ibadah berapa peleton datang polisi menangkapi mereka dan melakukan surat pernyataan sehingga inilah yang menjadi keberatan mereka jadi ketika itu ada pendeta setelah yang menyatakan bahwasannya jemaat yang aksi ini adalah yang beribadah itu adalah jemaat bayaran itulah pokok permasalahannya jadi kita pertanyakan isu yang dibangun ini selain jemaat bayaran bahkan dikatakan juga bahwasannya mereka ada jemaat-jemaat yang makan uang gereja jadi kan ini diberitakan loh diaktual diaktual diberitakan sehingga masyarakat berasumsi menyatakan bahwasannya jemaat-jemaat yang protes terhadap pendeta tersebut adalah jemaat-jemaat yang tidak tahu diri sehingga hal tersebut kami laporkan di Mampolda Sumut akan tetapi sayangnya pada saat kita akan melakukan aksi menanya perkembangan perkara itu malah surat akan dihentikan katanya ini yang protes dari jemaat ini kenapa dihentikan buktikan dulu dong jemaat-jemaat itu siapa gitu sementara jelas-jelas ini adalah jermat Pak HGPP Pak Brittenun itu menjadi keberatan kita ada LP kita ada 5 LP 5 LP yang kita laporkan disini semua tapi dilimpahkan ke Polrestabes dilimpahkan ke Polrestabes dan yang kita sayangkan sudah 8 bulan tidak ada perkembangan itu menjadi kerasaan kita jadi begini jemaat tidak ingin menghukum pendeta itu mereka ingin klarifikasi begitu itu sederhana permintaannya tapi kenapa sesulit itu bang disitu ada balon memang punya balonnya enggak ada ya pak guna balon ini mengingat kegiatan kita bahwasannya mereka sudah berdoa jemaat sudah berdoa mungkin ini simbolis mereka menyatakan seperti aksi-aksi sebelumnya ini menyatakan inilah menunjukkan kepada Kapolda Sumatera Utara yang mungkin tidak di tempat menyatakan bahwasannya kami hanya bermohon percaya kepada Kapolda tapi itu sangat mereka kecewakan mereka sudah berdoa di rumah dan ini bukti mereka menyatakan bahwasannya kami hanya permohon kepada Tuhan bang seandainya tuntutan tidak dipenuhi apa yang akan kita lakukan bang sebenarnya ini aksi yang kedua ini aksi yang kedua sebenarnya Jemaatmo akan hadir 300-400 orang akan tetapi karena mengingat permohon-permohonan bahwasannya jangan banyak-banyak kita kooperatif loh kita kooperatif bahwasannya yaudah ini tunjukkan asal aspirasi kami ini didengar tapi apabila ini tidak diindahkan lagi maka kami akan datang lebih banyak lagi oke bang 5 LP itu laporannya terkait apa aja bang tentang ITE semua tentang ITE semua terlapornya ya terlapornya yang narasumber yang menyatakan jemaat bayaran selamat menikmati Terima kasih.